Halo teman-teman salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tak naik ke atas batu ini untuk mereview pohon tanaman kapulaga di kebun ini coba terlihat dari sisi yang atas posisinya kalau dari atas seperti ini terlihat sangat jelas namun seperti kebun pisang tidak kelihatan kalau ini adalah kebun kapulaga hal ini dikarenakan memang naungannya ini dari pisang teman pohon pisang ya pohon pisang emas nah ini seperti ini sudah ada yang berbuah ini jadi kebun ini naungannya dari pohon pisang nah ini daun-daun kapulaga juga masih kelihatan hijau segar teman-teman kalau segarnya memang beberapa hari terakhir sudah ada geriman hujan ya karena ini adalah di penghujung musim kemarau namun nampak daun-daun ini masih hijau karena tidak terlalu terkena terik matahari kalau soal segarnya memang karena baru saja beberapa hari terakhir ada geriman hujan kalau ini sangat multi hasil ya multi hasil sekali karena di naungannya pisang emas ini juga menghasilkan sisi ekonominya nah kalau diselah-selahnya terlihat seperti itu daunnya masih hijau kapulaganya kalau terlihat dari agak atas lagi kebun ini seperti terlihat kebun pisang nah seperti ini terlihat seperti kebun pisang tanaman ini asalnya kebun ini sebelum full dari pisang emas itu naungan utamanya sebenarnya pohon sengon teman-teman karena pohon sengonnya sudah dipanen ya karena memang sudah besar-besar sudah ditebang habis dan sekarang yang lebih terawat lagi menjadi ganti naungannya adalah pohon pisang emas ini teman-teman nah itu di depan saya jauh itu yang di jauhan itu ada satu pohon sengon ini ini adalah sisa panenan yang dipanen karena waktu penebangan itu ini masih sangat terlalu kecil jadi disisakan tidak ditebang intinya adalah tanaman kapulaga itu sangat membutuhkan naungan intensitas cahaya matahari itu tidak begitu dibutuhkan cukup banyak ya cukup 20% saja jadi naungannya itu 80% sampai 70% itu bagus buktinya ini ini nyata bukti teman-teman bukan hanya sekedar teori maksud saya seperti itu nah ini kalau dari bawah terlihat seperti ini nah ini tanamannya kelihatan masih sangat hijau nanti akan saya perlihatkan juga tanaman kapulaga yang sangat berbeda jauh karena tanpa naungan nah ini ini di posisi kebun yang berbeda ya kalau yang di depan saya ini ini adalah kebun sebelah punyanya tetangga ini tanaman kopi yang juga sudah merangkas sudah rusak bukan karena terawat memang sangat sulit perawatan kopi untuk tanam ini nah sementara ini di depan saya ini yang di depan kuning-kuning daunnya ini ini adalah tanaman kapulaga teman-teman nah seperti ini sangat terlihat berbeda kan dari tanaman yang tadi di kebun satunya yang ada naungan pohon pisang tadi sangat berbeda jauh teman-teman ini masih belum pulih jelasnya karena memang untuk musim hujan masih baru beberapa kali ada kiriman ya dan itu pun belum begitu sangat deras sehingga tanaman kapulaga yang memang daunnya kuning ya tetap akan kuning teman-teman nanti akan berubah menjadi hijau itu untuk tanaman-tanaman yang memang masih muda dan calon anak-anak yang hari ini sudah mulai tunas mau tumbuh teman-teman nah seperti ini ini sangat terlihat beda jauh ya dengan yang ada naungannya tadi posisi hari ini mendung sangat pekat teman-teman mudah-mudahan nanti juga akan hujan karena hujan juga masih sulit adapun kiriman ya sangat sedikit-sedikit sekali nah intinya tanaman kapulaga tidak bisa ditanam sendirian tanpa naungan ya jadi kalau mau tanam kapulaga tentunya saya sarankan kepada teman-teman harus dipersiapkan dulu untuk naungannya teman-teman jika pakai naungan pohon sengon itu ditanam bersamaan juga tidak apa-apa saya punya satu kebun itu yang nanamnya dulu berbarengan antara sengon dengan kapulaga dan hari ini sengonnya juga sudah tinggi-tinggi banget dan bisa dijadikan sebagai naungan oke teman-teman sharing saya tentang betapa pentingnya naungan di tanaman kapulaga seperti itu ya mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini ketemu lagi di video-video lainnya yang lebih bermanfaat lagi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati